Intro Setelah diberitakan bahwa Kementerian Keuangan akan segera mencairkan anggaran pembangunan IKN kepada Kementerian PUPR, kini Kementerian PUPR dikabarkan mengirim 25 pegawainya ke Korea Selatan untuk belajar mengembangkan pengetahuan tentang konsep Smart Series yang nantinya akan diterapkan dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Acara pelepasan dilakukan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dan Kepala BPSDM Kementerian PUPR Kalawi Abdul Hamid mewakili Menteri PUPR Basuki Hadi Muyono di Ruang Sabta Taruna Kementerian PUPR Jakarta Jum'at 15 Juli 2022 lalu. Para tim dan pegawai yang dikirim ke Korsel ini akan mengikuti pelatihan untuk penguatan kapasitas perencanaan dan implementasi kota cerdas di Indonesia. Pelatihan yang dilaksanakan dari tanggal 17 Juli hingga 20 Agustus 2022 ini merupakan kerjasama teknis antara Kementerian PUPR dengan Ministry of Land Infrastructure and Transport Korea dalam rangka meningkatkan kapasitas pegawai Kementerian PUPR sebagai pelaksana pembangunan IKN. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa langkah tersebut dilakukan karena Kementerian PUPR akan menjadi tumpuan awal pembangunan IKN, mengingat infrastruktur merupakan hal utama yang harus disiapkan dalam pembangunan sebuah ibu kota negara. Oleh karena itu, mempersiapkan SDM yang handal dan kompeten, serta berintegritas dalam melaksanakan penyelenggaraan IKN menjadi agenda yang wajib dilakukan. Demi mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR melakukan terobosan dengan menjalin kerjasama bersama negara lain yang telah memiliki pengalaman dan lima teknologi yang mumpuni dalam membangun ibu kota baru seperti Korea Selatan untuk memberikan ilmunya. Kepala BPSDM Kementerian PUPR Kalawi Abdul Hamid mengatakan, pihaknya mengirim 25 orang pegawai ke Korsel untuk disiapkan secara teknis dan non-teknis. Hasil seleksi menatapkan 25 orang yang terpilih sebagai peserta pelatihan dari 94 orang yang diusulkan oleh 8 unit organisasi di Kementerian PUPR. 25 peserta pelatihan terdiri dari 15 peserta dengan latar pendidikan teknis dan 10 peserta dengan latar pendidikan non-teknis agar ada kolaborasi antara teknis dan non-teknis dalam membangun IKN. Kawali menyebut, pegawai dengan latar pendidikan teknis nantinya akan dilatih terkait dengan desain dan perencanaan proyek yang akan diterapkan dalam pembangunan IKN. Sementara pegawai dengan latar pendidikan non-teknis akan diberikan pembekalan terkait dengan manajemen dan regulasi pemindahan ibu kota negara. Dirjen Diana mengungkapkan bahwa pelatihan ini bukan pelatihan biasa, pasalnya peserta sudah harus memiliki dasar pengetahuan yang baik tentang smart city konsep yang pro IKN. Selain itu, Satgas IKN juga diharapkan dapat mengawal pelatihan ini dan mendampingi peserta agar konsep smart city IKN dapat terwujud di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video spesialis konstruksi berikutnya. Salam konstruksi! Salam konstruksi! Tentangan air ekstran minyak Selamat menikmati! Selamat menikmati!